Dan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Kami akan belajar daripada firmanmu Jadikanlah hidup kami sebagai tanah yang subur Biarlah beni-beni firman yang ditaburkan Bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Kami mohon Tuhan jauhkan penggoda pencobaan Baik di dalam kami maupun di sekitar kami Biar di dalam damemu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firmanmu Berfirmanlah bagi kami Tuhan Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Saya jemput jemaah Tuhan berdiri Injilukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Injilukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Dia melihat dua perahu di tepi pantai Nelaya-nelayanya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Yang menyuruh dia supaya Dan menyuruh dia supaya menolakan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Setelah selesai berbicara Berkatalah Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi syarat Kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi Kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yakubus dan Yohanes Anak Sebedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka Menghelap perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari Haleluya 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 Mari silahkan duduk semuanya Bapak ibu saudara-saudara Selum Sekali lagi Selum Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Untuk ibadah hari ini Pas juga berkenaan dengan Imlek Di hari ini Selamat bagi yang merayakannya Tema kita adalah Bertolak lebih ke dalam Bertolak lebih ke dalam Diharapkan setelah mendengarkan khutbah ini Lantas saudara-saudara berani untuk masuk Lebih jauh lagi dalam Banyak hal Saudara-saudara Saya tadi malam baru pulang dari Kutai Di Kalimantan Timur Ada Natal Corporate dan Ipolri di sana Kemarin pagi terbang dari Kutai ke Balikpapan Aman Dari Balikpapan ke Surabaya Aman Pas dari Surabaya mau ke Kupang Belum terbang Sud tidak aman Semua sudah ada di pesawat Pesawat mulai bergerak sedikit Hujan sangat lebat Sangat Disertai kilat dan petir Itu hujan terlalu berat Tapi ini orang yang bawa pesawat Ini dia jalan terus Saya lantas berpikir Barangkali dia mau bertolak sedikit Lebih jauh Tapi dia tidak tahukah bahwa Kami semua punya dada itu Tidak sekuat dia Dia jalan terus menuju landasan pacu Tapi kemudian dia belok Lantas ada pengumuman Kira-kira kalimatnya bilang begini Ini dari ruang kemudi Baru saja mendapat informasi Dari benar pengawas bahwa Oleh karena cuaca yang sangat buruk Sehingga kita tidak bisa Melaksanakan lepas landas Tapi kalimat terakhir ini menarik Keadaan ini kami kira Di luar dari kemampuan kami Keadaan ini kami kira Di luar dari kemampuan kami Saya kira itu sesuatu yang sangat baik Untuk kita berefleksi bahwa Bertolak lebih jauh Lebih sedikit ke dalam Itu sesuatu yang diharapkan Tetapi dia tidak sejenis Nekat-nekat begitu Dia tidak seperti itu Ada hitung-hitungan yang serius Soal ini Soal bertolak sedikit ke dalam Kenapa saudara? Saya nonton satu video pendek Ada gelas kertas Yang disusun M4 Kok begitu Ke atas Ada perempuan satu Mulai dari atas Dia tarik Gelas yang di atas Terusun di yang ketiga Yang dia tarik itu kertas Tulis 100 dolar Dia senang Dia mau lagi tarik yang kedua Bisa lagi Tertulis 200 dolar Dia semangat untuk tarik yang ketiga Bisa juga 300 dolar Dia semakin percaya diri Untuk melakukan yang keempat Bisa Tapi sayang di kertas yang keempat Tertulis Dia pun kepala itu harus Kas picat telur disini Jadi yang pegang telur itu Langsung kas picat disini Kadang-kadang kita terlalu semangat Untuk satu hal Sampai-sampai kita lupa Bahwa ada risiko-risiko yang serius Yang bisa kita Alam Baik Berkaitan dengan tema itu Saudara-saudara Sekarang saya mengajak kita Untuk merenungkan Bagian pembacaan yang Ditetapkan oleh Majelis Noda hari ini Di Lukas Pasal 5 Sebuah kisah di Danau Genesaret Itu Danau Galilea Biasa disebut Kineret juga Sebuah tempat yang sangat strategis Karena kerajaan Yunani Romawi Mendirikan kota-kota dan pemukiman Di sekitar Danau itu termasuk Gadara Hipos Dan Tiberias Kenapa saudara-saudara Karena daerah itu Daerah dengan industri perikanan Yang sangat baik sekali Yesus hadir disitu Kalau kita baca teks ini Saudara-saudara Saya buat teks yang menolong kita Kalau kita sedikit mengkritisi Kita menemukan bahwa adalah Sesuatu yang tidak terlalu logis Sebenarnya Atau saya mau bilang tidak logis Kalau Simon dan teman-temannya Harus kembali masuk ke Danau Untuk menangkap ikan lagi Kenapa saudara-saudara Mereka baru kembali Setelah sepanjang malam Mereka berusaha Menebar jalan Menangkap ikan Tetapi hasilnya Tidak ada sama sekali Mereka bukan orang Yang baru pertama kali Masuk Danau itu Mereka tidak dapat apa-apa Tenaga mereka pun Tinggal sedikit mungkin Karena semalam-malaman itu Pasti mereka tidak tidur Dan Mereka sementara Membereskan pengerahu-perahu mereka Lalu pulang dan istirahat Jadi kalau disuruh masuk Lagi ke Danau itu Sebenarnya itu sebuah permintaan Yang sepertinya terlalu mengada-ada Dan tidak logis Saudara bisa bayangkan Kalau Sudah tidak tidur lagi Sudah tidak dapat hasil lagi Terus ada orang datang Suruh kita ulang Saya yakin kita pasti Ya minimal Muka asam lah Minimal Saudara pernah alami Kalau tidak Yang saudara sementara Dalam kondisi yang tidak baik Tidak fit Tidak enak Terus orang datang Kalau suruh lakukan sesuatu Yang saudara rasa Ini terlalu bikin-bikin Kira-kira saudara dengan senyum Akan bilang Oke Saya akan melakukan Kita suami istri saya ini Kita mau suruh Bapak Ibu Bisa masalah itu Muka asam Dan saya kira Kalau orang muka asam Dan tidak Seria Tidak aman Dipuhati Dia sulit untuk Melangkah sedikit lebih jauh Kalau sampai dia langkah Lebih jauh itu Pasti Langkahnya tidak menarik Saudara-saudara Dilanjutkan dalam teks tadi Bahwa nelayan Saman itu Bukan nelayan Dengan cara menangkap yang modern Perahu mereka pasti tanpa mesin Jalan mereka tidak seperti jalan sekarang Sehingga tidak mungkin Untuk menebar di tempat yang lebih dalam Dengan peralatan seadanya mereka biasa menangkap ikan yang di tempat tidak terlalu dalam Yang menarik adalah ketika Yesus meminta Kamu masuk sedikit ke tempat yang lebih dalam Sebuah permintaan yang punya risiko serius Kalau kita tarik pada kehidupan kita sudah tidak dikasih apa-apa lagi sebagai peralatan yang mendukung Lantas disuruh Lantas disuruh untuk masuk sedikit lebih dalam Saya membawa kita untuk berpikir sejenak tentang kita Tadi di awal saya ajak kita berpikir Bayangkan kalau kita tidak tidur tidak dapat hasil orang suruh masuk Itu saja perasaan tidak enak Apalagi sekarang sudah tidak dikasih alat pendukung yang baik Tapi disuruh masuk ke dalam dengan risiko sedikit lebih besar Tidak gampang itu saudara Kalau sampai ada yang berani melakukan itu Saya kira itu repot bagi dia Sedikit aneh memang saudara ketika sejenak kita menoleh ke belakang Melihat latar belakang Tuhan Yesus Yang kehidupannya jauh dari pengalaman menangkap ikan Ini Tuhan Yesus gantukan kayu puanak Kalau omong soal kesekaf, hamar, pahat Ya dia mengertilah Ini sekarang dia menyuruh orang yang tiap-tiap hari berurusan dengan tangkap ikan Bukan dengan alat-alat bertukangan Saya rasa Ini hal yang agak aneh Didikti oleh orang yang sebenarnya Tidak punya dalam tanda peti kapasitas untuk itu Tapi kisah itu berlanjut saudara-saudara Ikan yang didapat Simon dan teman-teman terlalu banyak Sulit sekali ditarik oleh mereka Mereka butuh orang lain Mereka segera memanggil teman-teman di perahu yang lain untuk menolong mereka Dan tentunya hasil tangkapan yang banyak itu kemudian mereka bagi-bagi Saudara-saudara Simon dan teman-teman yang semula berbicara dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus Menyuruh mereka masuk sedikit lebih dalam Mereka yang pertama kali melakukan itu Mendapat ikan yang banyak Sekarang bukan mereka sendiri yang menikmatinya Mereka harus melibatkan orang lain Mereka berbagi kasih Mereka tidak pakai untuk diri sendiri Kira-kira begitu Kisah dari teks tadi Saudara-saudara Setelah kita memahami hal-hal itu Baru saya mau ajak kita sekarang Lalu apa pesannya sesuai dengan tema kita hari ini Yaitu bertolak lebih ke dalam Mari kita renungkan beberapa hal ini Saya mulai dari bagian agak tengah Orang yang bertolak sedikit lebih ke dalam Bertolak lebih ke tengah Dalam teks tadi mengajak teman-teman bergabung dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Kalau tadi-tadinya dia berteman itu Mereka berteman untuk kepentingan mereka sendiri Mereka ketemu Mereka minum kopi Mereka bercerita Mereka melakukan hal-hal Bagi kepentingan mereka sendiri Mereka yang berani melangkah sedikit lebih jauh Berani mengajak orang lain Untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Kenapa hal ini saya tahu di bagian pertama Saudara Karena Ada orang yang ketika berteman Berteman untuk menjauhkan diri dari Tuhan Itu dia bukan melangkah lebih jauh Itu dia melangkah di tengah jalan sana Bukan masuk di dalam Kalau berteman Berteman untuk berajak buat yang baik Itu melangkah lebih jauh Bertolak sedikit ke dalam Kalau berteman dengan orang judi Ya aku ajak supaya berinti judi Bukan kasih naik tambah dia punya biaya Judi Kira-kira begitu Supaya kita melangkah sedikit lebih baik Berteman dengan orang yang pemalas gereja Ajak dia supaya dia ikut gereja Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Memang tantangan kita ini berteman dengan orang yang tidak ikut paduan suara Eh Ajak dia ikut paduan suara ini berat juga ini Tapi itu kita berani melangkah sedikit lebih jauh Berteman dengan orang yang suka tipu sana tipu sini Ajak dia Kawan jalan sam-sam dan Tuhan Yesus ini jangan bertipu-tipu Jadi Akhirnya orang lihat dia pempertemanan itu Oh itu Itu bagus Itu bagus Mantap Istri-istri dong senang kok tidak Kalau suami berteman dengan orang yang Dia pun suami misalnya pemalas gereja Terus jadi rajin gereja Istri dong senang kok tidak Istri dong senang Senang tuh Bayangkan kalau ada suami berteman dengan orang Lantas ini suami jadi ikut gereja Terus dia Iyih Betul-betul suka Betul-betul suami berteman di satu Apakah hari minggu pergi gereja Pergi gereja Iyih Eh Saudara mau yang begitu Jadi kalau dia menjadi lebih baik itu kan bagus Berteman untuk menjadi lebih baik Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Ajak orang lain bersama-sama Menikmati sesuatu Ini 2023 ini Di awal-awal tahun kita diminta untuk bertolak sedikit Lebih dalam Maju sedikit Tapi hal ini juga baik Hanya separuh tidak tulus Inteman separuh tidak tulus Dumpu istri dong itu Biasa Tidak mau dong keluar malam Weh Kalau dong pas ada duduk Den pendeta Yandi Dong video call Dumpu istri Mak Ada de om pendeta Om pendeta Togor istri dolo Eh iya ibu ada Ini dong seng aja Kan dong Den saya satu jam Dong pulang Sampai rumah setengah tiga Ini suh tidak betul ini Ini baku ajak yang baik bukan beralasan Itu bagian pertama Kalau mau bertolak sedikit lebih jauh Baku ajak dari yang tidak baik Menjadi baik Itu kita bertolak sedikit lebih ke dalam Lebih baik Jangan baku ajak kopi Kita salah jalan Kedua saudara-saudara Bertolak Lebih ke dalam itu Berkaitan dengan Berjalan dalam iman dan ketaatan Kan kita tidak mau mengalami sesuatu Yang berisiko sangat tinggi Bagi kita Semua orang selalu dengan itu Pikiran dan perasaan itu Karena itu supaya aman Bertolaklah dalam iman dan ketaatan Ada orang Yang beriman Tapi tidak taat Eh pak Kok bisa ya Ada orang yang beriman Tapi tidak taat Ada Omong Tuhan saja Dia khutbah bagus Omong Tuhan saja Tapi taat tidak Makanya Ekovis bilang Ada iman Tapi tidak ada perbuatan sebagai ketaatan Sama dengan nol Beriman tapi tidak taat Kelihatan rohani sekali Tapi kalau tidak taat tidak bisa Melangkah lebih jauh itu Yang bisa memungkinkan adalah Berjalan dalam iman dan ketaatan Ada orang yang beriman Tapi tidak taat Ada yang sebaliknya Taat Tapi tidak beriman Ada kopak pendeta yang taat Tapi tidak beriman Ada Itu orang itu seluruh peraturan Dia jalanan Jalankan Dan baik Peraturan negara Republik Indonesia Peraturan lalu lintas Dia jalankan Peraturan pajak Peraturan Tuhan Allah dia jalankan Beriman Tidak Tidak beriman Dia lebih takut Terhadap apa kok Terhadap setan Saudara bayangkan Hari-hari ini Orang bicara tentang Orang bicara tentang tanaman yang luar biasa Yang Tuhan kasih buat kita Yaitu merungga Orang bisa bikin kuah bening Orang bisa bikin kuah bening lah Sekarang suada kuela Apalah Dari merungga Dulu itu merungga suada ku tidak Sudah Pakai bikin apa Usir suwanggi Ambil kuat Puku-puku di tester Tiga kali begini Bayangkan Taat di semua barang Tapi beriman Tidak Lalu itu Mau melangkah lebih jauh Bagaimana Coba saudara Renungkan kita Hari-hari hidup ini Hari ini kita merayakan lagi Sebuah peristiwa yang baik Imlek Coba renungkan Dari awal tadi Renungkan pertemanan kita Sudah Sekarang renungkan lagi sedikit Kita punya Semua yang kita taat Yang agama juga kita taat Taat-adat juga kita taat Peraturan negara Pancasila Kita taat semua Lantas jangan sampai Kita justru tidak beriman Saya kasih Kubur satu orang mati Ini Pas mau tutup Peti begini Bapak sedikit Sedikit kenapa Dong sulari dari rumah Iya kenapa Dong ada ame bab Tuh pun kacamata Eh Mau pibaca apa Di surga sana Bapak kacamata Waktu masih hidup ini Dorang tidak ganti-ganti Dia pun pakaian Lama baru dia ganti Lama baru dia ganti Pas mati itu pakaian Satu tumpuk Besar semua isi dalam peti Dia ganti Dimana cokestu saya Jadi taat Coba emang Cok cek ini Iman ada Aku tidak Jadi melangkah Lebih jauh Melangkah dalam Iman dan sekaligus Ketaatan Jangan iman sendiri Tanpa ketaatan Atau Taat Tapi tidak beriman Sama juga Saudara bayangkan Kalau ada orang taat Bahannya aku terlalu taat Petrus Paulus Terutama Paulus Saudara bayangkan Sebagai satu Orang Yahudi Sangat taat Terhadap hukum-hukum Yahudi Beriman kepada Kristus Tidak Karena itu dua hal ini Untuk melangkah lebih jauh Karena kita akan berjumpa Dengan sejumlah hal Ia harus dibatuh Beriman dan taat Taat dan beriman Ketiga Melangkah sedikit lebih jauh Pada teks tadi Menolong kita untuk merenungkan Berpindah dari kebiasaan Menangkap ikan Kepada kebiasaan baru Yaitu Menangkap Manusia Menjala manusia Dari tangkap ikan Ketangkap manusia Wah itu tantangan baru Tangkap ikan itu Saudara-saudara Ikan itu Mau seperti apapun Tetap akan nanti ditangkap Mungkin malam tidak dapat Besok dapat Saya ikuti Sapa pun video Kodibium begini Orang bilang Kalau makan ikan itu Anak-anak dong Kalau berbanyak makan ikan itu Pintar Iya Yang makan ikan Bisa jadi pintar Itu ikan itu Akan tetap bodoh juga Tau kail itu Dari dulu begini Kok dia masih datang Kau taruh Lepun badan disini Sudah tahu Jala itu Dari dulu Jubek itu Itu ikan masih datang Lepih jala Ikan tetap Akan tertangkap Manusia sulit Ditangkap Bapak Dia bisa Dia sudah tahu Ini jala Kau jakal saya Ada orang Ulan tahun Sekarang Kas kaget dia Dan jam 2 pagi Itu tidak Tidak Iyi orang Subiasa Pas ada kotak pintu Dia sudah tahu Itu dong Kas kaget Sudah Kan Subiasa Ikan ini Dari dulu Kail ini pernah berubah Kok tidak di pembentuk Tidak Ikan tetap Kena tangkap juga Sekarang Tuhan Suruh Melangkah sedikit Lebih jauh Dari sekedar Tangkap ikan Yang akan kena tangkap juga Sekarang Pindah ke tangkap manusia Tantangannya lebih Menjalan manusia Untuk menjadi Pengikut-pengikut Tuhan Itu menjadi penting Supaya Ditegaskan begini Berpindah Dari sekedar Hobi Kepada sesuatu Yang punya Makna dan dimensi Kekalan Tangkap ikan Saya pancing ikan Saya ini biasa Bukan biasa Saya pernah pancing ikan Tapi tidak dapat Akhirnya saya protes Yang tukang pancing ikan Kamu ini kalau mau makan ikan Tinggal kasih keluar 20 ribu Di situ sudah Dan memang orang Kalau omong Tapi tidak ada hobi Begini Pak belum rasa Pak kalau kita Buang kail Begini Pak itu ikan Hanya Sonto Dia puumpan Sok itu rasa Cinta pertama Itu baru Baru Mau datang Terus-terus Di rumah Padahal ikan Tidak dapat Sekarang Tuhan Memang itu Bayangkan orang Disini ada yang Hobi pancing ikan Itu bisa duduk Berhari-hari Kan tidak ada soal Ya sudah Baik Itu sehobi Sekarang Tuhan Kasih naik sedikit Jalan manusia Ini hari kita Tapi tolak Datang kembali Tolak Datang Jangan hanya cinta Saja yang kita Perjuangkan Ada yang Ada yang dulu Pernah perjuangkan Depu cinta Nona di soe Sana dia gas Dari sini Lari sampai soe Berarti Kalau cinta Bisa diperjuangkan Tapi Kalau cinta Bukan hobi Kalau ada orang Hobi Perjuangkan cinta Diperjuangkan Di sini Diperjuangkan Di sini Ini sebeda Dengan hobi ikan Itu sebeda Dengan hobi ikan Tapi kalau Ini Dia mau tegaskan Begini Dari kebiasaan Yang Untuk kepentingan Pribadi Tapi Menolong orang Untuk datang Kepada keselamatan Kita mau Mengajak Orang Bertolak Sedikit Lebih jauh Maju sedikit Berikut Sudah-sudah Tapi yang menarik Di tengah-tengah Kisah itu Ditambahkan Simon Petrus Waktu melihat itu Dia tersungkur Di kaki Sedipin Tuhan Saya orang Berdosa Saya tidak Layak Gini Tuhan Tuhan Jangan dekat Dengan saya Saya merenungkan Bagian ini Sedara Dan saya rasa Gini Orang yang Seperti Simon Petrus Yang dekat Dengan Tuhan Yesus Dia merasa Berdosa Ternyata Saya pikir Ini sebuah Awal Yang baik Melangkah Lebih jauh Harus dimulai Dari merasa Tidak mampu Tidak Tidak bisa Berdosa Biasa yang terlalu Bagaya Melangkah Melangkah Itu harus dimulai Dari kita Tidak mampu Kita tidak bisa Orang yang Mulai dari merasa Tidak mampu Tidak bisa Kalau dia ingin Melangkah Lebih jauh Dia butuh Sedara Saya dampingi Teman-teman Yang Persekutuan Doa Eh Nanti minggu depan Engkau yang pimpin Pujian Wih Itu dia Pikiran Makin dekat hari Makin dekat hari Dia berdoa Tiada tarah Kenapa Lu main berdoa Terus Wih Bapak tahu Saya tidak bisa Rasa tidak bisa Itu dia Melatihan Itu dia akan Kasih naik Di grup Dia bilang Kawan Tolong dukung Saya dalam doa Besok Saya akan Pimpin Nah Perasaan Tidak bisa Tidak layak Tidak mampu Itu harus selalu Ada Supaya kita Belajar bersandar Pada Tuhan Sebab kadang-kadang Pertama-tama Kita merasa Tidak layak Lama-lama Kita rasa Kita sudah Terlalu layak Untuk itu Saya pernah Saya pernah Saya pernah bilang Pada saudara Kadang-kadang Kalau pertama kali Berdoa Berdoa Itu dia Menyanyi Standar Kutau Tuhan Pasti buka Jalan Itu dengan Iman Yang Dia rasa Kalau Lebih baik Itu dia Suaga Punya Sedikit Bunga-bunga Kutau Tuhan Pasti buka Jalan Mantap tuh Tidak apa-apa Yang penting Kita selalu Merasa Bahwa Ini tidak bisa Kami mau Buat Tapi juga Jangan Karena merasa Tidak bisa Itu dia Selamanya Dia hanya Tidak bisa Coba-coba Nanti Kakak Besok Aduh-aduh Saya Aduh Mati Coba Coba Mulai dari Rasa Tidak Tapi Mau Sudah Tau Orang Yang melangkah Seperti itu Dalam Iman Dalam Ketaatan Dalam Rasa Tidak Mampu Tadi Tapi Mau Belajar Untuk Berharap Pada Tuhan Sudah Apa Dia tidak Lagi Berpikir Soal Sesuatu Yang hanya Sekedar Hobi Tapi Memaju Lebih Dalam Ada Hasil Dalam Teks Tadi Ada Mujisan Saya 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 Membaca Sudara Ketika Sampai Pada Ikan Yang sudah Begitu Banyak Ternyata 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 Sudah Tidak Lagi Dipertanyakan Tidak Lagi Dipertanyakan Tidak Ada Lagi Pernyataan Pernyataan Yang Kira-kira Bertanya Terlalu Banyak Soal Itu Mujisan Tidak Komentar Menjadi Tidak Ada Malah Mereka Hanya Takjub Dan Kemudian Langkah Baru Itu Mereka Lakukan Apa Itu Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikuti Yesus Saya Jadi Fokus Disini Saya Menjadi Fokus Disini Setelah Mereka Menarik Perahu Mereka Kedarat Mereka Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Yesus Petrus Pernah Bertanya Kepada Tuhan Yesus Markus Pasal 10 Ayat 28 Sampai 31 Kami Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Untuk Mengikuti Engkau Kami Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Untuk Mengikuti Engkau Apa Yang Kami Akan Dapat Saudara-saudara Menarik Kenapa Karena Tuhan Tidak Berbicara Kepada Menjawab Pertanyaan Petrus Dengan Bicara Tentang Upah Tuhan Tidak Jawab Dia Tentang Upah Tetapi Tuhan Bicara Tentang Kekuatan Coba Buka Dulu Bantu Kita Markus Pasal 10 Ayat 28 Sampai 31 Markus Pasal 10 Ayat 28 Sampai 31 Upah Mengikuti Yesus Betulkah Berkatalah Petrus Kepada Yesus Kami Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikuti Engkau Jawab Yesus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang Yang karena Aku Dan karena Injil Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Ibunya Atau Bapanya Anak Atau Ladangnya Orang Itu Sekarang Pada Masa Kini Juga Akan Menerima Kembali Seratus Kali Lipat Rumah Saudara Laki-laki Saudara Perempuan Ibu Anak Ladang Sekalipun Disertai Berbagai-bagai Penganiayaan Pada Masa Yang Akan Datang Ia Akan Menerima Hidup Yang Kekal Tetapi Banyak Orang Yang Terdahulu Akan Menjadi Terakhir Dan Yang Terakhir Akan Jadi Yang Terdahulu Walaupun Disitu Ada Disebutkan Kamu Dapat Seratus Segala Macam Tapi Tuhan Tidak Berbicara Fokus Kepada Upah Tapi Dia Mau Kasih Tahu Keputusan Untuk Mengikut Tuhan Itu Di Dalamnya Ada Sejumlah Hal Penganiayaan Ada Hal Yang Tidak Enak Tapi Tuhan Berikan Kekuatan Kam Jantaku Di Masa Sekarang Dan Juga Nanti Di Masa Yang Akan Datang Jantaku Pada Saat Orang Berbicara Terlalu Banyak Tentang Upah Yesus Justru Tidak Fokus Disitu Kenapa Melangkah Lebih Jauh Ini Saudara Agak Berat Kadang-kadang Saya Berpikir Beberapa Hari Ini Saudara Jujur Kadang-kadang Jujur Dan tipu Di saat-saat Tertentu Sangat-sangat Menyakitkan Kita Jujur Menyakitkan Tipu Menyakitkan Tapi Untuk Melangkah Lebih Jauh Ini Orang Harus Berani Memilih Saudara Pernah Alami Tidak Ibu-ibu Misalnya Tau Misalnya Suami Begini Tapi Saudara Sudahlah Kita Tambah Bakal Baik Diterima Baik Malam Malam Sendiri Jadi Kita Mau Melakukan Sesuatu Tapi Aduh Rasa Bisa Nah yang Tuhan Janjikan Itu Kamu Diberikan Kekuatan Sebuah Keadaan Dimana Kamu Mampu Untuk Melalui Saya Ingat Murid-murid Yang ikut Tuhan Yesus Semua Mengakhiri Hidup Mereka Dengan Bermasalah Saya Paham Sekarang Dari Teks Tuhan Berikan Kepada Mereka Kekuatan Untuk Melewati Hal-hal Itu Tuhan Berikan Kekuatan Sudahlah Mereka Telah meninggalkan Segala sesuatu Untuk Mengikut Yesus Apa Yang dimaksudkan Segala Sesuatu Yang Meletakkan Yang Melekat Pada Keuntungan Pribadi Kepada Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Baru Pertama Kali Terjadi Bagi Petrus Dan Teman-teman Ada Ikan Sebanyak Itu Yang Mereka Tidak Bisa Bawa Mereka Panggil Orang-orang Lain Datang Bantu Pertama Kali Kalau Pakai Hitung-hitungan Ekonomi Mereka Akan Untung Sangat Besar Ada Kesempatan Untuk Mereka Bisa Menjual Dan Menapatkan Untung Yang Sangat Besar Pada Saat Mereka Berpikir Dan Melekatkan Dirinya Kepada Itu Justru Disitulah Mereka Diberikan Kekuatan Untuk Melepaskan Itu Dan Mengikuti Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Yesus Melekat Kepada Apa Menjadi Keuntungan Pribadi Sudah Kestinggal Tuhan Mau Apa Itu Yang Saya Mau Jadi Melangka Lebih Jauh Ini Sangat Dikaitkan Dengan Apa Menjadi Maunya Tuhan Bukan Apa Menjadi Maunya Kita Kadang Kadang Orang Melangka Lebih Jauh Tapi Mengikuti Mau Dosa Itu Apa Saya Berulang Kali Bila Dosa Ialah Usaha Manusia Melangka Melewati Batas Cukup Karena Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Engkau Sudah Berbahagia Dan Baik Keadaan Waktu Engkau Melangka Melewati Batas Itu Sudah Jadi Tanya Maunya Ketiga Ini Terakhir Sudara Berkaitan Dengan Itu Disampaikan Meninggalkan Segala Sesuatu Untuk Mengikut Yesus Berarti Melepaskan Apa Yang Terpaut Pada Diri Sendiri Dan Mengarahkan Kehidupan Kita Kepada Apa Yang Terpaut Pada Tuhan Saya Punya Refleksi Pribadi Di bagian Ini Sehingga Saya Taruh Melepaskan Apa Yang Terpaut Pada Diri Sendiri Dan Mengarahkan Kehidupan Kita Yang Terpaut Pada Tuhan Sudara Mungkin Akan Menemukan Ada Banyak Hamba Tuhan Bertengkar Satu Sama Lain Sudara Akan Menemukan Banyak Orang Itu Tidak Aman Dalam Hidupnya Oleh Karena Terlalu Tinggi Hati Ada 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 Terlalu Rendah Diri Dan Seterusnya Yang Membuat Kita Tidak Terpaut Kepada Tuhan Kenapa Ini Menjadi Refleksi Saya Saya Menjalani Beberapa Tahun Pergumulan Yang Sangat Besar Menyangkut Dengan Merendahkan Diri Untuk Dengar Orang Lain Berkhutbah Kami pendeta Ini Rasasanya Tidak Lagi Mau Dengar Orang Lain Berkhutbah Rasa Rasanya Kami Berkhutbah Paling Betul Sudah Orang Lain Akhirnya Teman Teman Pelayan Mungkin Saja Akan Dianggap Sebagai Tidak Tahulah Tidak Bisa Besain Dan Lain Sebagai Jadi Kita Tidak Terpaut Lagi Kepada Apa Yang Tuhan Mau Tuhan Panggil Abraham Dia bilang Engkau Akan Menjadi Bapak Tapi Orang Lain Akan Menjadi Raja Itu Mau Ikut Lurus Berat Dia Yang Dipanggil Pertama Engkau Yang Dipanggil Pertama Abraham Tapi Engkau Cukup Jadi Bapak Yang Jadi Raja Itu Orang Lain Kalau Kita Tidak Rendah Hati Untuk Itu Kita Terpaut Pada Diri Sendiri Meninggalkan Sudara Saya Kira Itu Catatan Yang Baik Bagi Kita Untuk Kita Renungkan Supaya Ya Kita Bisa Mau Coba Melangkah Tapi Meninggalkan Segala Sesuatu Ini Memang Butuh Hitung Menghitung Saya Akhiri Kota Ini Saya Dengok Pendeta Jeffrey Waktu Itu Kami Masih Di Alor Masih Vicaris Hujan Lebat Beliau Mau pulang Ke Pura Naik Purahu Motor Kami Pinjam Motor Gerija Di Jembatan Hitam Iktus Saya Bawa Ini Motor Antar Beliau Beliau Yang Bawa Saya Di Belakang Sampai Perahu Pura Itu Suruh Mau Jalan Lihat Pak Vicaris Datang Bapak Vicar Belum Naik Maka Beliau Naik Pas Naik Ternyata Baru Sadar Kalau Kunci Motor Ada Di Beliau Pusat Saya Bilang Jadi Saya pulang Bagaimana Ini Perahu Motor Seagak Jalan Maka Dia Bilang Tangkap Dia Buang Begini Dan Mungkin Dia Rasa Saya Terlalu Tinggi Mungkin Ada Dua Meter Kau Lewat Saya Dan Dia Jatuh Di Laut Air Kiruh Semua Yang Di Atas Perahu Dan Yang Disitu Aduh Terus Ada Anak Kecil Satu Umur Kira Kira Tujuh Tahun Dia Kenapa Kunci Jatuh Dia Buka Baju Lima Menit Belum Naik Enam Tujuh Menit Dia Naik Datang Tidak Ada Masih Ada Kunci Satu Ada Tapi Kita Bawa Bula Dua Dua Coba Buang Lagi Itu Kunci Supaya Saya Tahu Dia Jatuh Loh Apa Yang Satu Satu Yang Kau Tidak Dapat Loh Suruh Saya Buang Lagi Yang Kedua Supaya Aduh Ini Melangka Lebih Jauh Begini Bagi Saya Tidak Bisa Ini Sedara Tahu Terakhir Dia Tunggu Dia Ambil Kacamata Dia Tak Pak Dituruh Lima Menit Kemudian Dikeluar Dibawa Kunci Bapak Tadi Bapak Buang Ulang Saya Ragu Juga Saya Percaya Tuhan Makanya Luin Saya Tidak Percaya Tapi Kira Kira Begitu Melangka Lebih Jauh Ini Butuh Keputusan Keputusan Penting Yang Memperhitungkan Banyak Hal Termasuk Iman Kita Atan Dan Lain Lain Di Dalamnya Supaya Kita Berani Isu Isu Tentang Resesi Ada Tapi Sudara Mari Kita Belajar Kita Jalan Tuhan Pemberkati Kita Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Bapak Di surga Terima kasih Banyak Firman Menolong Kami Untuk Kami Diberi Kekuatan Bisa Melangka Lagi Tolong Kami Tuhan Oleh Rahmat Mu Yang Kudus Biar Kami Mampu Melakukannya Di Dalam Nama Yesus Firman Yang Hidup Kami Berdoa Amin Kami